Intro Amin Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Alleluia Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat pagi Berapa banyak Bapak Ibu bersuka cita Ada di tempat ini Saudara ku Saya sampaikan dulu penglihatan Yang tadi Tuhan sampaikan ketika yang saya lihat Saudara ku ketika tadi Ibu Panglima berdoa tentang yang ilahi turun Dan tiba-tiba mata rohani saya dibuka Saya melihat seperti suatu paduan suara surga Dan saya melihat begitu banyak Binatang-binatang macam-macam Saudara ku lucu Ada yang mukanya kambing, mukanya bebek Muka singa Saudara ku Kalau Saudara belum pernah mengalami Saudara gak tau malaikat itu lebih banyak Yang mukanya itu seperti muka binatang Saudara ku Kayaknya gak ada yang amin, gak ada yang tau Saudara ku Yang muka manusia sedikit Saudara ku Tapi yang membuat hati saya cukup sedih Saudara ku saya gak melihat putra Tuhan Dan saya melihat banyak Malaikat yang dengan kepala binatang Muka binatang itu menangis Kenapa? Mereka menantikan putra-putra Tuhan lahir Yang saya lihat muka manusia Bapak Ibu Banyak bayi-bayi Banyak anak-anak kecil Saudara ku Kaling juga anak-anak remaja Saudara ku Alkitab berkata dengan jelas Roma 8-19 Dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan Saat putra-putra Allah dinyatakan Saudara mau gak Saudara ku jadi putra Saudara ku Hari ini gereja mengajarkan kedewasaan Yang gereja ajarkan tentang kedewasaan itu sama sekali Bukan dewasa Saudara ku Tapi cuma orang yang merasa dewasa Hari ini saya gak mau ngomong soal itu Saudara ku Tapi siapa yang percaya Saudara ku Kalau apapun yang Saudara tahu Bahkan gini Saudara ku Yang di bumi ini tinggi Di surga itu belum tentu tinggi Siapa yang setuju Saudara ku Bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar Saudara ku Misalnya hamba Tuhan seperti Benin atau Rehat Bongke Belum tentu Saudara ku mereka punya tempat kedudukan yang tinggi di surga Bukan dekatin bilang amin Saudara karena surga itu begitu dahsyat Saudara ku Kalau Saudara masih ingat yang terakhir saya pernah sharing Saudara ku Saudara kalau Saudara sama saya Kita hamba Tuhan baik kotba baik punya pelayanan atau apapun Yang bertobat terima Tuhan Yesus di Mesir Dan dibuang ke tong sampah Dibuang ke tempat sampah Dan seumur hidup mereka Mereka hidup dalam pembuangan Mereka gak punya KTP Mereka gak punya rumah Mereka diberjauhkan dari keluarga Saudara ku Mereka makan makanan hitam Minum minuman kotoran hitam Saudara tahu gak kemuliaan mereka dibanding kita Kita itu nothing Saudara ku Makanya kita belajar Siapa yang hari ini mau belajar Saudara ku Siapa yang hari ini Tuhan mau izinkan Tuhan berkata-kata Saudara ku Sebenarnya Saudara ku saya gak tau ya berapa banyak Saudara siap Tapi siapa yang mau hari ini Tuhan berkata-kata Seperti layaknya seorang sahabat Siapa yang mau Saudara ku Nah kalau Saudara cuma belajar Yunani Saudara tahu Saudara ku Saudara ku Firman itu ada yang namanya Logos ada yang namanya Rema Dan Saudara gak bisa bedakan bahkan Alitiologi ya maaf sekolah Alkitab juga Gak bisa bedakan Logos sama Rema Logos itu bukan firman yang tertulis Saudara ku Logos itu juga firman yang pernah diucapkan Tapi kalau Saudara belajar Bahasa Ibrani Saudara ku Kata firman itu ada dua jenis Siapa yang mau belajar Saudara ku Kata firman itu yang pertama adalah Davar Yang diterjemahkan Logos Saudara ku Kemudian ada kata Amar Yang diterjemahkan Rema Saudara ku Bedanya apa? Kalau Davar itu artinya Tuhan berbicara kepada hamba Itu Davar Saudara ku Bisa nanggap Saudara ku Yang atas bicara sama yang bawah Itu Davar Saudara ku Tapi kalau sahabat bicara sama sahabat Itu bukan Davar Itu bahasa Ibrani adalah Amar Coba semua katakan Amar Siapa hari ini mau Tuhan itu Amar dengan kita Kalau Amar itu bukan Tuhan dengan hamba Saudara ku Tapi sahabat Dengan sahabatnya Halo Saudara siapa yang tahu diri Bahwa kita itu tidak lebih tinggi dari Tuhan pastinya Siapa yang tahu kita itu jauh di bawah Tuhan Bagaimana caranya Tuhan bisa beramar dengan kita Satu kalau kita mengerti Jangan biarkan Tuhan ngomong sama Jiwa daging atau roh kita Tapi biarkan Tuhan Diskusi dengan Kristus yang ada di dalam kita Baru juga orang yang ngomong amin Yang lain bengong Saudara ku Ini apalagi Pasti Saudara ku sesuatu kalau belum pernah didengar ya kita gak tahu Saudara ku Siapa yang hari ini mau Tuhan berbicara sama anda Seperti dengan sahabat Saya gak datang untuk minterin Saudara Saya gak datang untuk ngajarin Saudara Kalau Tuhan aja yang gitu dasyat Saudara ku Mau bicara layaknya seorang sahabat Siapa saya kalau saya gak tahu diri Oke Siapa yang hari ini mau kita bertukar pikiran Mau bertukar pikiran Mau Diskusi Jadi kalau ada tanya jawab sedikit Saudara tolong dijawab Saudara ku Karena gak saya sedang kotba Saya gak sedang kotba Saya sedang tidak membagikan logo Saudara ku Tapi saya ajak Rema artinya kita berdiskusi Saudara ku Halo Silahkan powerpointnya ditampilkan Nah saya mau Saudara jujur nih Saudara ku Kita lihat dalam Ibrani 11 Mana powerpoint saya udah tampilkan belum Dan kita lihat Saudara ku Paulus cerita Saudara ku di akhir hidup Tentang dua orang Saudara ku Bapak dan anak Yang satu bernama Yaakub Yang satu bernama Yusuf Saudara ku Yuk kita baca silahkan ditampilkan ayatnya dulu Next Nah Ibrani 11 ayat 21 dan 22 Saudara lihat Saudara ku Yuk kita baca bersama-sama deh Satu Dua Tiga Siapa yang pernah baca ayat ini Pasti semua Saudara ku Mungkin pernah kotba gak tau Saudara ku Saya mau nanya jujur Tolong dijawab jujur Saudara kalau pilih Mau jadi Yaakub atau jadi Yusuf Kan tadi Siapa yang mau tetap diajak beramar Siapa yang mau jadi Yaakub Angkat tangan tinggi-tinggi Kan diajak amar gak bisa Saudara ku Siapa yang mau jadi Yusuf Jujur Jujur Gak kan Saudara kenapa sih Kalau setiap kali saya sharing Saudara takut salah melulu Tandanya orang rendah hati itu Gak takut salah Saudara ku Waduh Saya jadi ngeri Kalau Ibu Panglima gak tau Gimana saya Bapak Ibu Nah ayo jujur Jujur Ayo gak boleh Saya gak mau Saudara Kalau gak jawab Kalau gak jawab saya gak terusin Saya gak kasih tau Saudara ku Hari ini kan diajak diskusi Loh Semua Saudara kan baca Alkitab Bu Mau pilih jadi Yusuf Atau jadi Yaakub Jujur Loh Kok takut dijebak Apa muka saya seperti penyebak Bapak Ibu Saudara Saya tanya anak muda aja yang berani Kak Jujur gimana Jujur Ini sangat cerdas Tapi gak menjawab Selesai dengan pertanyaan Bapak Ibu Pertanyaannya mau jadi Lebih seperti Yaakub Atau seperti Yusuf Oh iya kalau bisa Kan pertanyaannya tolong dijawab Ya gampang aja Saudara susah banget sih Nelimet banget Ini Ini membuktikan Saudara Gak bisa diajak amar loh Saudara ku Saudara mau saya Dafar aja Enaknya keluarga gitu ya Ibu Kita bisa diskusi Saya jujur Saudara ku Kalau mau jujur Kenapa Saudara gak pernah dicucur Karena saya tahu Pilihan Saudara 90% orang Kristen Akan pilih Yusuf Saudara ku Bukan masuk penjara Tapi kita bicara destiny Kita gak mau penjaranya Siapa yang mau menjadi Dipakit Tuhan Menjadi Penguasa dunia Seperti Yusuf Banyak orang kesan Maunya disitu Saudara ku Ini saya berikan clue dikit Saudara ku Saudara Allah kita pernah disebut dengan nama Allah Yusuf gak? Mulai nangkep Bapak Ibu Allah Abraham Allah Isaac Kenapa gak pernah Allah Yusuf? Saudara hari-hari ini Gereja katanya Katanya mau ada resesi Saya bingung semua gereja Bangun yang namanya Lumbung Yusuf Gak ada yang bangun Lumbung Yusuf Karena semua hamba Tuhan Anak Tuhan Maunya jadi Yusuf Yuk saya tunjukkan dulu Kita kembali ke ayatnya Saudara ku Saudara percaya gak Kalau akhir hidup seseorang Itu lebih penting dari awalnya Setuju dulu ya Saudara lihat disini Saudara ku Kita perhatikan sebenarnya Dari ayat ini Mari kita dalami Kita beramar Ngobrol sama-sama Perhatikan karena iman Maka Yaakub ketika Hampir waktunya mati Dia memberkati Kedua anak Yusuf Bisa nangkep Manasih dan Efraim Lalu menyembah Sambil bersandar Kepada kepala Tongkatnya Itu Yaakub Sedangkan Yusuf Saudara ku Perhatikan yang sama Karena iman Maka Yusuf Menjelang matinya Memberitakan tentang Keluarnya orang-orang Israel Dan memberi pesan Tentang Tulang-tulangnya Kalau saudara lihat Dari dua ini Di ayat yang terakhir Yang Paulus tulis ini Mana saudara lihat Yang jauh Lebih ngerti prioritas Kenapa? Pertama Dia memberkati Kedua anak Yusuf Dia peduli pada keturunan Halo? Setelah itu Dia menyembah Tuhan Senang kan gak saudara ku? Sedangkan Yusuf Saudara ku Dia memberitakan Tentang keluarnya Orang Israel Saya tanya Yusuf itu termasuk Orang Israel gak sebenarnya? Waktu Tuhan Janjikan kepada Abraham Tanah kanan Tanah perjan Itu termasuk buat Yusuf Enggak semestinya? Kenapa Yusuf Enggak pernah mau keluar Dari Mesir? Karena dia sudah Terikat oleh Mesir Gue diem sih saudara ku Disitu kuasanya Disitu hartanya Disitu kemulihannya Yusuf Mengenapi Yang manusia dunia Paling inginkan Tapi kalau bahasa saya Jangan dimatikan Dia tidak mengenapi Destiny Tuhan Saudara pernah mikir gak Ketika Yusuf Menjelang mati Dia ngomong gini Dia memberitakan Tentang keluarnya Orang Israel Dia itu termasuk Orang Israel gak? Pertanyaannya Halo? Kenapa dia gak mau Keluar dari Mesir? Yang dia perintahkan Cuman tulang-tulangnya Artinya gini Yusuf Kalau menurut bahasa saya Tolong diuji Saudara ku Yusuf itu imannya Waktu mau meninggal Waktu mau pulang ke surga Pas-pasan Kenapa? Dia Mau hidup di Mesir Tapi dia gak mau mati Sebagai orang Mesir Bisa nangkap gak? Kalau Yusuf tetap di Mesir Pasti dia di mumi kan? Halo? Dia kehilangan Bahkan jati dirinya Makanya tulangnya Dibawa keluar Pertanyaan saya Kenapa Yusuf Sekali lagi Kalaupun dia tidak mau Keluar dari Mesir Menuju tanah-kanaan Kenapa waktu dia Jadi penguasa Mesir Dia tidak izinkan Ayah dan keluarganya Keluar dari Mesir Saudara bisa nangkap gak Saudara ku? Karena saudara ku Yusuf kehilangan yang satu Saudara ku Yang namanya Otoritas Tuhan Ketika dia menjelang matinya Dan saya akan buktikan Ini saudara Tolong Alkitab dibuka lagi Siapa yang percaya Alkitab itu sangat Dalam pengertiannya Yang setuju dulu Gak bisa cuman kita Baca satu ayat Kemudian kita gak ngerti Terus kemudian kita Merasa ngerti Dan kita kotbakan Saudara ku Jangan ini Jangan indul yang kembali Yang pertama Masih yang pertama Saudara ku Saya mau pelan-pelan Saudara lihat ya Yaakub ini Waktu menjelang matinya Dia masih menyembah Tuhan Dan dia bersandar Kepala tongkatnya Pertanyaan saya yang kedua Pertanyaan saya yang pertama Saudara gak jawab Tongkat yang tempat Yaakub ini Mersandar dan menyembah Itu tongkat siapa Kok satunya Tadi saya dengar Ada tongkat Tuhan Tapi langsung diem Tongkat siapa Tongkat Abraham Tongkat Yusuf Tongkat Musa Kok Musa gimana sih Musanya belum lahir Tongkatnya siapa Saudara ku yang disini Saudara ku Tongkat Abraham Atau tongkat Yusuf Hari ini nanti kita belajar Yusuf menyembah Bukan pada tongkat dia Tapi itulah Alkitab Katakan tongkat Allah Saya lihat makin bingung semua Gak apa-apa Saudara tenang Di akhir kotban nanti Di akhir firman Saya akan kasih tahu Saudara Saya akan tunjukkan ayatnya Saudara ku Saudara itu bukan Segera tongkat Yusuf Bapak ibu Itu tongkat yang sama Yang dipakai oleh Adam Tongkat yang sama Yang dipakai oleh Nuh Tongkat yang sama Dipakai oleh Abraham Tongkat yang sama Dipakai oleh Isaac Nanti kita lihat Nanti kita lihat Kita pelajari Saya akan buktikan dari Alkitab Percaya Saudara ku Semua itu harus bisa dibuktikan Amin Amin Boleh gak punya penafsiran Alkitab kemudian gak ada datanya Gak boleh Saudara ku Don't talk without any data Tapi sini bisa nanggap Siapa yang hari ini Mau belajar Udah lah Aku ngertilah sekarang lah Kalau dia gak pernah disebut Ala Yusuf Berarti kalau harus milih Antara jadi Yaakub sama Yusuf Saya milih jadi Yaakub Saudara ku Karena Yaakub adalah Melkisade ke-11 Yang sebagian bingung Sebagian pasti gak ngerti Saudara ku Mungkin semua gak ngerti Tapi hari ini kita gak ngomong soal itu Oke Oke Saudara Kita bisa lanjut Lanjut Diklik aja diklik Nah Setelah ini Setelah ini Ala Abraham Ishak Yaakub Klik lagi Saya gak mau cepet-cepet Saudara sekali lagi Saya mau ajak Saudara amar Siapa yang masih mau amar Saudara ku Siapa yang mau amar Saudara ku Nah Saudara simpen dulu aja Saudara ku ya Itu bukan tongkat Yaakub Tapi segeda tongkat biasa Tapi tongkat Allah Kalau Saudara gak ngerti ini Nanti saya pun baru ngerti ini Bu Udah satu tahun lebih Tuhan kasih tongkat dari surga Tapi saya gak ngerti Mengenai mateha Elohim Tapi hari ini saya akan bicara Nanti mengenai itu Nah kita klik selanjutnya Nah sebelum kita ngomong Tentang tongkat Allah ini Saudara ku Untuk kita mengerti ini Diklik Saya mau tanya lagi Satu pertanyaan Saudara ku Enaknya kan kita diskusi Saudara ku Masih ingat cerita ini Ketika dikisah para rasul Pasal 3 et 6 Ketika Petrus dan Yohanes berjalan Ke pintu gerbang indah Dan lihat ada orang lumpuh Dan Petrus berkongong gini Saudara ku Pada waktu itu Orang lumpuh itu Mau minta sedekah Masih ingat Petrus katakan apa Emas dan perak Tidak ada padaku Tetapi apa yang ada padaku Kuberikan kepadamu Apa yang kupunyai Pertanyaan saya yang kedua Apa yang dipunyai oleh Petrus Kuasa Puji Tuhan Ada yang berani jawab Saudara ku Enggak takut salah Itu berarti rendah hati Saudara ku Apalagi Urapan Bagus Apalagi Karunia Iman Saudara boleh saya cerita enggak Itu semua Mau urapan Mau iman Mau kuasa Itu bahasanya surga Saudara ku Bahasa surga itu Kita punya Penafsiran masing-masing Betul Kalau tanya urapan Ada buat orang tentu Urapan itu kuasa Ada buat orang tentu Urapan itu minyak Buat orang tentu Urapan itu kemampuan Tuhan berikan Buat orang tentu Urapan itu kasih karunia Tergantung Pengertian Anda Kalau bicara soal kuasa juga Ya tergantung Kuasa apa Saudara ku Hari ini Saya mau ajak Saudara kita diskusi Karena hari ini Gereja ini enggak punya ini Kalau hari ini Gereja kebalik Kalau hari ini Gereja semua Apalagi gereja besar Emas dan perak Banyak padaku Benar atau benar Tapi apa yang enggak aku punya Pergi ke dokter Bayar sendiri Ini kita enggak ngeliat Gereja Gereja rata-rata kayak gitu Saudara ku Kan kita termasuk Gereja Saudara ku ya Jadi kalau kita ngomong Gereja enggak ngatain orang Termasuk kita Benar Saudara ku Walaupun kita enggak Gereja enggak sekedar Gereja orang percaya Tapi orang yang dipilih Sama Tuhan Nah tapi kita teruskan Yang Petrus punya Hari ini saya mau ajak Saudara punya term Bahasa bumi Yaitu apa Energi Kenapa Karena saya ngomong gini Waktu Yesus Dia ngomong gini Bagaimana kamu percaya Aku bicara hal surga Kalau aku bicara hal dunia saja Kamu enggak ngerti Betul enggak Saudara ku Benar enggak Bahkan di satu ayat yang lain Yesus pernah berkata Kenapa kamu enggak dapat Menangkap Kenapa kamu enggak Mengerti bahasaku Karena kamu enggak bisa Menangkap firmanku Itu tadi mengenai Dhafar dan Amar Orang enggak ngerti Seringkali Bahasa itu Kita enggak nyambung Saya itu Dapat anugerah Tuhan Bisa diskusi Saudara sama pendeta Doktor teologi Dosen sekolah Alkitab Rata-rata Kalau enggak disingkapkan firman Ya enggak ngerti firman Saudara ku Halo Siapa yang percaya itu Semua soal energi Saudara ku Percaya soal energi Kenapa saya ngomong energi Kalau energi Itu enggak ada gini loh Kalau urapan nanti Sebagian seorang pikir gini Kan itu Panglima punya Kak Jos punya Apalagi Kak Leo punya Kalau saya enggak punya Anda bisa merasa seperti itu Benar atau benar Kalau itu karunia Anda bisa pikir Oh Pak Luki punya Ibu Ren punya Ibu Nita punya Saya enggak punya Tapi kalau ngomong energi Kita semua Punya energi Bapak Ibu Siapa yang setuju Kita punya energi Pernah sekolah kan Kita kan Kalau kita mau ngedip Butuh energi enggak Mata mau ngedip Butuh energi enggak Mau berdiri Butuh energi enggak Mau lakukan semua Kekitan butuh energi enggak Jadi kalau energi Siapa yang setuju Kita semua punya Amin Tinggi 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 Karena siapa yang Ini saatnya Kita semua Menjadi Supra natural Mau enggak sodara Jadi supra natural Bukan cuman pemimpin Bukan cuman pendeta Bukan cuman rasul Semua kita Kan ini enggak ngomong Soal urapan Enggak ngomong soal kuasa Atau karunia Kita bicara soal Energi Itu adalah bahasa bumi Bapak Ibu Diklik Ya Siapa yang mau Sekali lagi Sodara bisa Mengerti Dan bisa memanfaatkan Dan sodara bisa Memanipulas Atau memakai energi Tuhan Siapa yang mau Siapa yang mau Siapa yang mau Ya kita terus Saya harus jelaskan dulu Coba di klik lagi Nah saya mau ngomong sebentar Soal hikmat sodara Menjadi masalah Semua gereja hari ini Ngomong gini Pak harus berhikmat Pak Hikmat menurut Yunani Itu adalah apa Adalah Sofia Sodara Sofia itu Kalau sodara teruskan Menjadi kata filosofi Hikmat itu Cuman menjadi Cara berpikir Sedangkan sodara ku Seringkali Kenapa gereja Bisa dihentikan Karena gereja Tidak satu kerajaan Dan tidak satu bahasa Bisa setuju tidak Kejadian sebelah Berkata Kalau mereka semua Satu bangsa Dan satu bahasa Maka mulai hari ini Kata firman Tuhan Apapun yang mereka rencanakan Tidak ada yang tidak bisa Terlaksana Yang jadi masalah Kita masih doktrinal Masih sinodal Amin Denominational Oh saya denominasi ini Saya doktrin ini Saya gereja ini Tidak pernah jadi Satu kerajaan Yang lebih parah Semua punya doktrin Semua sekolah-sekolah kita Punya doktrin Semua pendeta punya doktrin Dan semua merasa Doktrin yang paling benar Tidak pernah punya Namanya One language Satu bahasa Saya percaya Bapak Ibu Kalau kita tidak mengerti Hebrew perspektif Kita tidak mungkin Bisa mengerti firman Tuhan Seperti yang Tuhan kendaki Karena dari mana saya tahu Karena Yesus kita Orang Ibrani Saya memang setuju Jadi kalau kita Mengerti pertanian Yesus Harus mengerti Tidak budayanya Logo diem Bahasanya Kalau Rema sama Logos Saudara pendeta Tidak bisa bedakan Tapi kalau Dafar sama Amar Dari setiap grupnya Artinya berbeda Hari ini saya tidak masuk Lebih dalam itu Supaya saudara tidak pusing Yang itu Saya bagikan yang saudara Bisa makan aja hari ini Amin Kita teruskan Nah saudara tahu Jadi hikmat Menurut orang Yunani Itu adalah Cuma cara berpikir Boleh gak saya tunjukkan Sama saudara Hikmat itu Kata Yesus Bukan cara berpikir Next saudaraku Hikmat itu sebenarnya apa Kalau kita baca di Lukas Coba kita baca Lukas 7 E35 Yesus berkata Tetapi hikmat Dibenarkan Oleh siapa? Semua orang yang menerimanya Atau bahasa terjemahan lain Dibenarkan oleh Yeladim Atau anak-anak Tuhan Maksudnya gini Kalau saudara Gak bisa display Gak bisa mempertontonkan Atau mempertunjukkan Itu bukan hikmat Kok diem sih saudaraku? Saudara pernah mendengar Berita viral kemarin? Berapa bulan kemarin? Nasi A itu Saudaraku? Buat semua gereja Itu gak berhikmat Karena hikmat Menurut gereja Adalah cara berpikir Bahkan mereka Tidak menemonstratikan Apa-apa Mereka ngomong Gak boleh pakai nasi A Itu gak berhikmat Yang berhikmat Nasi Baroka Kalau itu yang berhikmat Anda lakukan sendiri dong Kenapa Anda bisa komentar Gak bisa melakukan Karena hikmatnya gereja Adalah hikmat apa? Yunani Coba kalau kita lihat Cerita disini Saya gak mau baca Karena kita udah semua Kan kita semua Alkitab Semua kayaknya hafal ya Jadi disini saudara Lihat Yesus suatu hari Diundang sama Simon Farisi Dan ada seorang perempuan Mendosa Datang mengurapi Tuhan Yesus Dengan air matanya Menyekat dengan rambutnya Kemudian kasih minyak wangi Dan secara luar biasa Dan orang Farisi itu Simon Farisi katakan Kalau dia tahu Siapa perempuan mendosa itu Misalnya dia tidak akan izinkan Saudara lihat ya Kata hikmat Langsung dilanjutkan Dengan perumpamaan ini Saya nanggap saudara Pertanyaan saya Orang Simon Farisi Keluar uang gak? Kok diem sih saudara Yang undang Yesus siapa? Si Simon Bener gak? Yang rumahnya dipakai Rumah siapa? Rumah Simon Berarti semua Fasilitas yang dipakai Fasilitas siapa? Simon Dan Simon merasa Dia cinta sama Tuhan Seperti banyak Rasi-raisi banyak gereja Tapi mereka gak pernah Mendemonstrasikan Mengekspresikan Cintanya kepada Tuhan Yesus ngomong gini Simon Simon Sejak aku masuk rumahku Engkau gak meminyaki Kepalaku Tapi perempuan ini Meminyaki Daripada kakiku Artinya Hikmat itu Apa yang saudara bisa Display Bisa nanggap gak saudara? Apa yang bisa saudara Pertontonkan Dan pertunjukan Kalau saudara bisa Menyembah terus Kayak tadi Itulah salah satu hikmat Kok diem sih? Bukan alat musiknya Bukan WLnya Saudaraku Tapi suasana surga Yang saudara bisa bawa Ketempat ini Itulah hikmat Sama seperti Putri Seba Melihat ketika pegawai Salomo Makan, duduk, berdiri Cara melayani Putri aja tercengang Halo Waktu saudara nari Ini saudara Kalau saudara nari Dengan suka cita Itu hikmat Sorry Tapi kalau saudara narinya Itu bukan hikmat Saudaraku Itu malu-maluin Tuhan Bisa nanggap Saudaraku Hikmat itu harus bisa Diekspre Hikmat itu harus bisa Dipresentasikan Orang harus bisa melihat Itu hikmat Bukan disini Bukan cara berpikir Halo Ini kalau orang mau mikir Saudaraku ya Udah covid Udah dilarang Udah gak ada untungnya Mau habis ibadah Masa Habis ibadah bungkus Habis bungkus bagi Udah bagi dihina pula Dikatain gak berhikmat juga Saudaraku Haleluya Karena kenapa Semua gereja memang berhikmat Hikmat apa? Hikmat orang Yunani Orang Ibrani itu gak bisa seperti itu Saudaraku Apa yang anda Pertunjukkan kepada Keluargamu setiap hari Itulah hikmat Tuhan Saudaraku Apa yang anda Pertunjukkan ketika Anda melayani Saudaraku Makanya saya bilang Saudaraku Kalau orang lihat Masak nasi bungkus Wah itu hikmat Tapi kalau masak nasi bungkus Ini karena Papi Biantoro galak Ini gue takut diusir Takut dipecat Itu bukan hikmat Itu melayani dengan terpaksa Halo Halo Saudara Saya mau teruskan Menurut saudara Siapa orang yang paling berhikmat Di Alkitab Selain Tuhan Yesus Pastinya Nanti kalau jawab Pasti Tuhan Yesus semua Karena Yesus adalah jawaban Selain Tuhan Yesus Siapa orang yang paling berhikmat Di Alkitab Ada yang bilang Salomo Ada yang bilang Daniel Ada yang bilang Daud Oke Kita bilang aja saudaraku Saudara setuju gak Kita lihat dulu mengenai Salomo Kalau saya percaya Yang paling berhikmat itu Adalah Salomo Kenapa Karena dia raja Dan Alkitab berkata Setelah Salomo Tidak akan bangkit Raja seperti dia Bener gak saudaraku Dan Salomo Kita tunjukkan dulu Kita klik pengkotbah Saya tunjukkan Kenapa Salomo berhikmat Ini saya jelaskan Ayat 13 Saudara lihat ya Salomo ini pengkotbah Dia katakan demikian Aku memulatkan hatiku Untuk apa saudara perhatikan Ayo untuk apa Memeriksa Dan apa Menyelidiki Dengan apa Hikmat Segala yang terjadi Di bawah langit Ini Salomo keren gak saudaraku Berarti buat dia itu Gak ada rahasia Kok diam sih Kejadian apapun Di bawah langit Dia selidiki Dia periksa Saya mau ngomong Saudara tahu yang menyedihkan Hari-hari ini Anak-anak muda Di Amerika dan Eropa Sedang cabut dari gereja Kenapa? Karena gereja Gak bisa lagi Mempertontonkan Yang namanya Supranatural Atau keilahian Atau keilahian daripada Kerajaan Allah Benar-benar Saudaraku Mereka mendingan Ke Silicon Valley Mendingan mereka kerja Sama IBM Mereka mungkin kerja Sama Apple Sama Microsoft Saudaraku Gereja sedang Ditinggalkan Kenapa? Semua pendeta Pinter kotba Tapi apa yang gereja Tontonkan kepada dunia Kok diam sih saudaraku Anak Tuhan Kok kayak gitu? Ngajarnya Karakter-karakter-karakter Saudara tunjukkan sama saya Kalau ada kenal pendeta Karakter baik Tunjukkan nama saya Saya katakan berulang-ulang Saya gak pernah ketemu Ke pendeta dengan karakter baik Kalau gak percaya Saudara mau buktikan Pendeta itu karakter baik Saudara tampar dia Paling gampang Saudara Bukan paling gampang gitu Saudaraku Dia kan pasti ngerti Alkitab kan? Kok diam sih saudaraku? Kalau namanya punya karakter baik Ditampar pipi kanan Kasih pipi kiri Pernah kenal pendeta modal gitu Kenalin nama saya Saudaraku ya Saya tampar dia sekali Saya mau lihat dia Kasih pipi kiri Atau saya dibokem Tangan kanan dia Saudaraku Lucunya tahun lalu ini Saudaraku ya Tahun lalu ini History maker di Kahal Saudaraku Pastor Richard itu Mengundang seorang Mbak Tuhan namanya Pastor Sergio dari Bolivia Ini namanya slapping pastor Jadi lagi kotba Namparin orang Saudaraku Ini serius Tapi dia yang saya lihat Yang saya kenapa ini Dia namparin dirinya Lebih banyak Semua pendeta Ditamparin Marah Saudaraku Ini anak saya Ada saksian Siapa yang memberikan pipinya Untuk ditampar Saya doang Waktu saya denger kotbannya Saya tahu Saya perlu ditampar Karena dia ngomong gini Kalau anda merasa Gerijamu punya hadirat kuat Kotamu dan bangsamu Tidak berubah Itu masturbasi rohani Gila gak saudaraku Ini ngomong udah gak pake Ya kalau ibu ini Masih jauh lah Masih terlalu sopan Ini pendeta Udah gitu Main nampar-nampar orang Saudaraku Sampai Pastor Richard William Yang semua tim Kan penasihat Historymaker kan tanya Mereka mungkin tahun ini Kalau boleh COVID selesai Mereka mau dikahal lagi Mereka nanya Siapa gimana yang mau diundang Yang penting satu Jangan diundang Siapa The slapping pastor Jangan diundang Saudaraku Kok pendeta Kok bernampar Buat saya Saudaraku Waktu dia bilang Kalau kamu merasa Gerijamu hadirat kuat Kota bangsa tidak berubah Itu masyarakat Saya berbanyakan Amin Dan saya waktu mau ditampar Saya berikan pipi kanan saya Jadi saya gak kasih pipi kiri Karena saya sudah berikan pipi kanan Saudaraku Ngapain dua kali sekali Lumayan lah Saudaraku lah Halo Halo Saudara kita ini terlalu pintar Makanya saya bilang Ajarannya karakter Saya cuma ngomong Saya itu Empat dengan gereja Yang ngajarin karakter itu Pendeta gak tau diri Saudaraku Yesus aja gak pernah dibilang Mau bilang guru yang baik Paulus menjemput dirinya Manusia celaka Pendeta ngajarin karakter Berarti pendeta itu Lebih baik dari Yesus dan Paulus Sorry Tersinggung Saya gak peduli Saudaraku Ajaran karakter Itu tidak relevan Dan tidak alkitabia Saudaraku Diam sih Saudaraku Kalau saudaraku gak setuju Boleh babes tadi sama saya Saudaraku Keluarin 10 ayat Gue keluarin 200 ayat Saudaraku Serius Karena kita gak ada itu karakter Apalagi kita ngomong Karena kita itu seringkali Tadi Mengkotbahkan yang kita gak ngerti Atau kita gak alami Halo Masih menulis tentang Salomo gak Salomo berarti ngerti semua Ini saya tunjukkan Diklik Diklik Ini enak nih Dengan powerpoint dibikin sama Andi Enak rohani saya Jadi kita bisa langsung baca Coba Salomo ngomong gini nih Apa yang pernah ada Akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat Akan dibuat lagi Tidak ada sesuatu yang baru Apa Nah pertanyaan saya Kenapa tidak ada yang baru di rumah matahari Kok dia gak dibilang di bawah langit Saya jelaskan dulu dengan otak kanan nih Kira-kira jaman Salomo itu Banyak gak ada baju baru Banyak gak Lo Mesir itu kan Salomo kan ngerti kan Dia juga menikah Dari anak-anak Piraun juga kan Sudah ngerti kan Waktu pasti ada gak Misalnya alat baru Kuda baru Kereta baru Rumah Pasti ada gak Kok Salomo bilang gak ada yang baru Dan kenapa kalau gak ada yang baru Kok gak ada yang baru di bawah matahari Gak di bawah bulan Di bawah bintang Sudah boleh gak saya beritahu rahasianya Sudah gak harus percaya Selidiki Sudah Yang Salomo ngomong tidak ada yang baru Dia ngomong soal energi Salomo mengerti hukum kekalahan energi Bapak Ibu Energi tidak bisa diciptakan Dan energi tidak bisa dibuang atau dihancurkan Yang bisa energi itu diganti Ditransfer Menjadi energi yang lain Kenapa dia bilang di bawah matahari Ini beberapa mulai nangkep rohnya Karena matahari adalah sumber energi terbesar bagi bumi Bener gak Bumi ini kalau sudah pelajari Ini jangan cuma buat makanya Anak Tuhan itu kadang-kadang kenapa bodoh Cuma baca Alkitab Tapi gak pernah baca pengetahuan Lalu Mister Google, Mister Wikipedia gak pernah dibuka Doktrin melulu Saudaraku diajarkan Udah gak nyambung Gak relevan Kotbah terus Saudaraku Yang tersinggung terserah Yang penting bertobat Saudaraku Saya tahu disini banyak pengkotbah hebat Saudaraku Tapi pengkotbah hebat Belum tentu bisa melakukan Mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang supernatural itu Halo Setuju dulu gak Ini salah mau ngomong soal energi Kenapa? Karena dia bilang tadi Tidak ada yang baru Berarti apa? Energi Kayaknya sebagian ibu udah lagi yakin Puji Tuhan yang lain belum yakin Saya terusin lagi Jadi kalau firman enak gitu Kalau satu bogem gak kena Tambah hook Hook gak kena lagi Tambah jam Jam gak bisa Uppercut Saudaraku Kalau gak percaya lagi Ya terserah Saudaraku paling Saya gak usah diundang Gitu aja repot Saudaraku ya Ya kita terusin lagi Saya add 13 Dia ngomong gini Yang bongkok Atau yang bongkok itu Sebenarnya kalau saudara baca Terima kasih Yang bengkok Yang bengkok Tidak dapat diluruskan Dia ngomong apa Saudaraku? Kalau tadi Yang tidak ada yang baru Dia ngomong energi Kalau dia bilang Yang bengkok Tidak bisa diluruskan Salomo itu Mengerti gelombang Energi disalurkan Lewat apa? Gelombang Kok pinter sih Jadi Salomo ngerti gak gelombang? Ngerti Pendeta gak? Pendeta taunya doktrin Sorry Sorry Lain dikit Sesat itu Bidat itu Murtad itu Kenapa? Mereka gak tau Apa yang mereka katakan Kata Judas Banyak hamba Tuhan Menghujat apa yang Tidak mereka tau Siapa yang percaya dulu Salomo itu mengerti Bukan cuman Energi Dia ngerti gelombang Nangkep gak Saudaraku? Ini saya gak pake Bahasa surga Bahasa surga nanti susah Pake bahasa bumi Supaya kita semua bisa nangkep Dan yang keren Dia bilang gini Yang tidak ada Tidak dapat dihitung Artinya apa? Yang ada bisa dihitung gak? Yang ada bisa dihitung gak? Itu apa? Frekuensi Kayaknya kita ini Mungkin suruh tanya Pak Ini kita mau ibadah Atau mau sekolah sih? Gak apa-apa Saudaraku belajar Kan mau diajak diskusi Halo? Kalau saya salah Nanti kasih tau Saya ubah semua Yang saya ajarkan Saudaraku Siapa yang percaya Salomo itu mengerti Gelombang Eh sorry Mengerti energi Mengerti gelombang Mengerti frekuensi Kenapa Al-Quran juga Ada hadisnya Orang muslim menulis Salomo bisa ngerti Bahasa binatang Kita gak percaya Karena kita baca Cuma 66 kitab Lebih dari itu Katanya sesat Saudaraku Halo? Gerija sudah tidak relevan Saudaraku Karena kita gak mau belajar Kita gak mau disingkapkan Kita gak rela Untuk Tuhan bisa singkapkan kita Bapak Ibu Kalau Alkitab cuma 66 Saudaraku Ini saya ngomong gini Pasti melawan semua Doktrin gereja Saudaraku Saudaraku pelajari gak Bapak gereja Yosefus salah satunya Memang dia tau Memang waktu itu Paus menjual Suara pengumpulan dosa Tapi kalau suara selidiki Bapak gereja itu Banyak kepahitan sama katolik Memang keajaran katolik Semua dibuang Saudaraku Kok diam sih Dan mereka buat Cuma 66 kitab Gimana mau pinter Kalau cuma 66 kitab Saudaraku Kok diam sih Saudaraku Karena kenapa Dia kalah pinter Gini loh Saya tanya Kita ini yang punya Rung kudus Kita yang ada Tuhan Yesus Kenapa kita kalah pinter Sama orang Ibrani Orang Yunani Orang Yahudi Karena mereka selalu belajar Pengetahuan Halo? Ingat Tuhan Yesus Ngomong orang Farisi Kamu memegang Kunci pengetahuan Kita kunci aja Gak punya Kita ini masih doktrinan Jadi kalau saudara Masih mau denger Atau undang saya Saya ini gak pernah Kotbah api Gak pernah kotbah Saya ini kotbahnya Palu Oh diam sih Siapa yang percaya Pahal yang menghancurkan Begitu-begitu batu Kalau gak mau dihancurkan Jangan undang Pilihannya dua kok Bertobat atau marah Bertobat atau minggat Biasanya gitu Siapa yang percaya Saudaraku Salamu mengerti ini semua Kalau saudara pelajari Salamu itu bisa Perintahkan semua jin Semua malaikat Dia bisa perintahkan Dia ngerti frekuensi Diam sih saudaraku Ada orang nanya sama saya Saudara tau gak Binatang itu punya frekuensi Tau ada peluit Yang manusia Peluit itu Yang manusia gak bisa denger Anjing bisa denger Kenapa? Frekuensi dia lebih Lebar atau lebih tinggi Saudaraku Kenapa manusia gak bisa denger Makin tua Dosanya makin banyak Sombongnya makin banyak Saudaraku Makanya syaratnya Banyak yang mati Saudaraku Alkitab katakan Anjing yang hidup Lebih baik daripada singa yang Lebih muda Lebih baik orang muda Yang berhikmat Tapi miskin Daripada raja Yang udah tua Kaya Sombong Gak bisa dinasihati lagi Kalau pendeta Mbak Tuhan tuh Kita kayak gitu Raja tua Kaya Sombong Gak bisa dinasihati Saya ini gak kepintan Nama pendeta loh Makanya saya gak Bersebut lagi pendeta Saya sekarang jadi pendekar Siapa yang percaya Salomo itu bisa melakukan Itu semua Saudaraku Gini-gini Kalau saudara gak percaya juga Jaman Mesir itu loh Mereka bangun piramid Pakai apa menurut saudara Dulu udah ada Memang alat elektronik Kayak kita Traktor Semua crane Udah ada belum? Belum ada kan Mereka itu mengerti Bagaimana Memanipulasi dari energi Diam semua Siapa yang masih Mau jadi supranatural Saudara gue Supranatural adalah Saudara pertama Bisa menangkap Mengerti Menerima Dan bisa Menggerakkan Mengalirkan energi Lewat gelombang Dan frekuensi Tadi kenapa manusia Gak bisa Karena manusia banyak dosanya Anjing gak bisa berdosa Saudara gue Diam sih Makanya anjing Gak ada yang kan Datang ke Mahanaim Bertobat Minta didoakan Gak ada kan Minta dibaptis Gak ada kan Gak ada Kenapa? Nah karena binatang Tidak berdosa Maka mereka Punya frekuensi Siapa yang rindu disini Punya frekuensi surga Udah tau rahasia Jadi kalau saudara Punya frekuensi surga Saudara ngomong sama anjing Sama buaya Mereka nurut gak? Nurut Karena bukan apa yang saudara ngomong disini Frekuensi yang anda pancarkan lewat hidupmu Ini kalau kita ngomong kuasa Ya memang kuasa Tapi ini kan frekuensi Saudara gue Kalau saudara mengerti ini Hidupmu akan berubah Saudara gue Saya percaya Anak-anak muda Akan mau ke gereja Karena dia bilang Oh ternyata Alkitab Sama ilmu pengetahuan itu Gak bertentangan Saudara gue Saya percaya Alkitab itu adalah Sumber buku kehidupan Saudara gue Saya percaya Alkitab buku kehidupan Cara saya training pendeta Gampang Saya cuma nanya Pak Alkitab itu kitab sejarah Atau kitab kehidupan? Kitab kehidupan Kalau kitab kehidupan Udah dialami belum? Sudah Alami apa? Paling kesembuhan sama kelepasan Bener gak? Bener gak? Anda pernah siapa disini Pernah dapat mana dari surga? Siapa yang percaya mana Di perjalanan baru itu Beneran turun Bukan penglihatan Siapa yang percaya? Ke hal kita gak pernah Dapat mana dari surga Nanti saya tunjukkan fotonya Api belum Api baru penglihatan Tapi mana udah beneran Halo Mungkin kalau Bapak Ibu Api dan mana Pasti sudah Tapi penglihatan semua Salah gak? Enggak Cuma belum Frekuensinya belum nyampe Kok diem? Siapa yang hari ini Mau belajar Supaya Rokudus singkapkan Supaya frekuensi semua nyampe Saudara gue Anda kalau ngerti gelombang Energi gelombang dan frekuensi Maka Anda gak bisa dibatasi lagi Karena bukan tentang kita Tapi tentang Kristus di dalam kita Halo siapa yang setuju dulu Tentang Kristus di dalam kita? Bisa nangkep yang disini? Nah saya teruskan Saudara gue Jadi boleh ya Saya ngomong ilmu pengetahuan Boleh gak? Masih boleh terus Bu? Boleh ya Kalau nanti suruh stop Stop aja Bu Saya harus tunduk pada otor selokal Oke? Jadi saya tunjukkan dulu Gambar otak dulu Siapa yang percaya Saudara gue Energi itu cara kita ngatur lewat mana? Lewat otak Bukan otak-otak ya Bapak Ibu ya Masalahnya maaf banyak kita Kita itu gak ngerti fungsinya otak Termasuk saya Kenapa saya sekarang ngerti? Karena minggu lalu baru disingkapkan Jadi kalau minggu lalu saya gak disingkapkan Saya juga gak pernah ngerti tentang otak Saudara gue Siapa yang percaya Saudara gue Otak kita ini adalah Sumber daripada Tolong pointernya Sumber daripada semua frekuensi Mengatur frekuensi itu Saudara gue Bisa nanggap Saudara gue Otak kita ini masanya Kalau Saudara gak percaya Nanti tanya Mr. Google Sekarang enak semua kita bisa tanya Mr. Google Saudara gue Masanya cuma 2% dari tubuh manusia Tapi energi yang diperlukan otak untuk berpikir Itu 20% Halo? Dan dari otak ini Semua yang kita atur itu Bisa jadi supernatur Enggak tergantung otak Masalah hamba Tuhan Hatinya tulus Tapi otaknya agak oon Makanya dipakai Tuhan Dipakai Supranatural Terbatas Karena otaknya gak pernah dipakai Halo? Halo siapa yang hari ini mau belajar pakai otak Saudara gue? Nah belajar ya Gak apa-apa ya Kalau gak tau dikasih tau jangan marah Saudara gue Kalau salah nanti saudara rubah Saya bertobat Nah saya teruskan aja Nah otak ini punya 6 fungsi yang secara Yang saya hari ini gak omong yang lain Cuma 6 yang penting Saudara gue Yang paling penting ini di otak luar Yang pertama adalah frontal lobe Semua katakan frontal lobe Frontal lobe itu adalah semua keputusan yang kita buat Halo? Kalau otak ini semua kita pakai lah saudara Saudara mau nonton ibadah Atau mau ngambek Kan saudara putuskan setiap hari Bener gak? Mau suka cita Mau kecewa Itu bukan karena masalah Bukan karena apa-apa Karena keputusan yang anda buat Mau denger firman Atau mau ngopi Terserah anda Semua yang kita putuskan itu Bukan karena setan Karena Tuhan Karena kita Karena otak kita yang depan ini Saudara frontal lobe itu Kita mengambil semua keputusan Dan puji Tuhan Semua manusia Kalau otak ini dipakai Diam sih Saudara mau keluar dari rumah Pakai otak ini Bener gak? Mau makan kuitiau Pakai otak ini Saudaraku Mau makan bakso goreng Pakai otak ini Saudaraku Mau pakai baju warna apa Atau baju hitam Atau baju kumal Otak ini dipakai Keputusan kita dari otak frontal lobe Tapi yang kita lupa Atau kita gak sadar Next Keputusan kita itu Tergantung daripada temporal lobe Semua katakan temporal lobe Ayo kalau mau belajar Katakan temporal lobe Ini alkitab Tapi diterjemahkan Dalam ilmu pengetahuan Saudaraku Temporal lobe itu adalah Kesimpulan yang kita ambil Dari apa yang kita dengar hari itu Dan apa yang pernah kita lihat Bisa nangkep gak saudara Jadi ternyata Keputusan kita Frontal lobe tadi Mengambil keputusan Itu informasinya Diambil dari temporal lobe Temporal lobe itu Dari apa yang kita dengar Makanya alkitab katakan Shema 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 Halo 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 Doa itu yang penting kita ngomong Atau Tuhan ngomong Siapa yang mau belajar Shema mendengar suara Tuhan Shema Israel Adonai Elohinu Mulai dari Shema Ternyata Apa yang kita dengar hari itu Itu yang akan mempengaruhi Apa yang akan kita buat Atau kita putuskan Halo Jadi kalau sudah dengar Punya teman yang selalu ngomong Itu gak mungkin Gak mungkin Makanya hidupmu gak akan pernah mungkin Semua Bener gak Siapa yang percaya Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Nah saudara nangkep disini Itu apa yang saudara dengar Pernah gak disini lagi saudara marah Pernah marah gak Siapa yang pernah marah Yang pernah baper Pernah ngambek Lagi ngambek Apa yang persisal kita tutup pertama kali Kuping kita kan Bener gak Jangan kan ibuin Siapa yang ngomong Makanya keputusannya jadi Ngaco Saudara Karena gak dengar yang benar Bisa nangkep gak Tapi apa yang kita dengar itu Itu gak sepengaruh Lebih kuat Daripada apa yang pernah kita lihat Siapa yang mau dapet terus Waktu doa Dapet penglihatan Kok aku doa gak ngeliat apa-apa Lu main game terus Lu nonton Tele Novela Korea terus Saudara Waktu doa yang keluar Apa tiba-tiba Aktis Korea keluar Ya kenapa Itu yang anda tonton Setiap hari Halo Halo Bisa nangkep sampai sini Saudaraku Jadi otak kita Keputusan kita itu Dari apa yang kita dengar Dan apa yang pernah kita lihat Makanya hati-hati Sama mata kita Apalagi kalau setan Datang dalam bentuk rock mini Itu lebih hati-hati Saudaraku Anda sekali lihat Anda gak bersih-bersih Ya kalau bahasa Kan bahasa Kibas-kibas ya Kalau bahasa saya Mandi-mandi Terserah lah bahasa apa Yang penting artinya bersih-bersih Kan gitu Bener gak Saudaraku Kalau kita gak bersih-bersih Setelah panjang lagi Doa Kok kepikiran tadi Rock mini tadi terus ya Doa rock mini Doa rock mini Doa rock mini Susah saudaraku Gimana ngalamin Supernatural Halo Siapa yang mau belajar Mendengar Saudaraku Ya Terusin lagi ya Ini sederhana kok Kalau udah dijelaskan Gampang banget Saudaraku Saudaraku Besok jadi bisa Profesor otak Saudaraku Bisa ngadakan seminar otak Karena Saudaraku gak perlu Pinter Yang penting rock kudus Berbicara dalam Kristus Kepada Kristus Dalam hidup kita Saya percaya Kristus Adalah hikmat Allah Kalau saudara Punya Kristus Siapa yang disini Punya Kristus dalam hati Berarti Saudara bisa denger Bisa ngerti gak Ngerti Nah Tapi Supernatural Gak bisa cuman Didengar Next Setelah parietel Setelah tadi Temporal loop Ada namanya parietel loop Parietel ini Bekerja lebih kuat Tapi harus sesuatu Yang saudara Tatsentuh Atau harus saudara Ngalamin Kok diem sih Saudaraku Saudara Kalau enak diceritain Tolong ngalamin Saudaraku Kalau suruh bayangin Bisa gak Saudara pernah makan Namanya tomahawk Kan yang ketawa Cuman Pak Luki Berarti Pak Luki yang tau Yang lain gak tau Saudaraku Tomahawk itu jenis stick Yang paling enak Tulangnya panjang Saudaraku Daging empuk Banyak lemaknya Itu makanan raja-raja Diceritain susah bayangin kan Bener gak Paling enak gimana Supaya gak lupa Nah diajak Siapa yang mau saya ajak Saudaraku Pinter Saudaraku Kalau kita udah pernah makan Kita gak lupa Karena kita gak cuman denger Kita gak cuman liat Kita ngalami Halo Siapa yang mau ngalami firman Tuhan Siapa yang ngalami Supranatural Saudaraku Kalau kita gak pernah ngalami Dalam tanda kutik Mujizat Mujizat kecil Kita gak pernah akan punya Pengharapan akan Mujizat besar Halo Alkitab gak cukup dikotbahin Gak cukup dibaca Gak cukup 20-30 pasal Saya tuh sedih Lihat bener My rest is for 3 chapter Istirahat saya 40 chapter Bagus sih baca Alkitab Dari baca-baca komik Ngerti gak Enggak Ngalami Boro-boro Siapa yang mau Bukan cuman baca Tapi ngalami Sekali lagi yang kata Tinggi-tinggi Mulai pinter Kalau saudara ngalami Saudara makin deket Sama supranatural Masih mau terus gak Tapi supranatural Gak bisa cuman ngalami Saudaraku Harus setelah itu Pak Arya Telup Masuk ke OCP Telup Semua katakan OCP Telup Next OCP Telup ini Yang kita imajinasikan Gini-gini Saudara tau gak Semua penemu Insinyur Profesor Sebelum menciptakan Pasti mereka imajinasikan dulu Halo Imajinasi itu gak dosa loh Amin Sahal ini Saya gak ngomong Kristen Science Saudaraku Kenapa gereja Gereja gak pernah ngajarkan Menjaga atau Imajinasi yang dikuduskan Saudara gak percaya Yang tadi saya lihat Malaikat dengan muka binatang Saudara lihat sendiri Saya kadang-kadang Kalau suasana Bu gak kuat Saya juga gak dapat Penglihatan Kadang-kadang Tapi seringkali Apa yang saya pernah dapat Saya imajinasikan Berulang-ulang Bener gak sih Saudaraku Gini loh Orang mau berbuat dosa Juga imajinasikan Berulang-ulang gak Mau buat bener Harus imajinakan Berulang-ulang gak Itu apa yang anda Imajinasikan Halo Halo Dan tantangan Tetap dimulai loh Kak Jos Ini Miel kan udah lahir By the way Salat sudah terbang Tapi dalam ruangan doa Mau gak kita masih Terusin nih pertandingannya Siapa yang terbang Bukan di ruangan doa Di ibadah umum Kalau saya lihat Wah tadi udah diangkat-angkat Gitu Miel Suatu hari Waktu diangkat Mbak Jos Lepas Ih gak jatuh Baru lo ngomong Baru nanti bilangnya Pasti setan dukun Saya itu bingung Saudara Kalau dibilang setan Orang percaya Bilang Tuhan Gak ada yang percaya Kenapa ya Orang dunia itu Sukanya setan lulu Saudara Setan punya ilmu kebal Iya Bener gak Setan bisa terbang Dukun Bener Setan waktu berdua Ngambil gada emas Dari neraka Betul Kalau orang krisis bisa Setan Masa setan bisa Tuhan gak bisa Bisa nangkap gak Saudara Waktu seorang ngerti energi Energi itu gak ada energi setan Bahkan energi gak ada positif Negatif Semua energi Punyanya Tuhan Yang percaya katakan Amin Dan beri rebut tangan Buat Tuhan kita Saudara Masalah setan Bisa pakai energi Tuhan Anak setan bisa pakai energi Tuhan Anak Tuhan Doktrin melulu Saudara Halo jangan tersinggung Bertobat bule Siapa yang percaya Bagi Tuhan Gak ada yang mustahil Beri tepuk tangan Sekali lagi Buat Yesus Tanda kalau anda Jadi kalau lihat Nanti ada disini Orang mahanaim ditembak Mingseli pelurinya Itu bukan ilmu kebal Itu energi Saudara Kalau nanti ada yang terbang Jangan bilang itu dukun Saudara Itu energi Saya selalu mengimajinasikan Semua yang ada di Alkitab Saya gak mau cuman baca Alkitab Seolah-olah teori Saya mau kalau saya baca firman Saya ada di dalamnya Saya mau baca Alkitab Kayak gitu Enak Bacanya beda Kalau saudara jadi baca Tentang daud laman goliat Kadang-kadang jadi daud Kadang-kadang jadi goliat Gak apa-apa Saudara 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 gak percaya Kalau saudara gak pernah belajar Mengimajinasikan Saudara mentok Saudara Halo Nanti saudara mentok Dengan karunia Saudara gak pernah belajar Bagaimana bisa menjadikan Apa yang dalam roh ini Menjadi daging Siapa mau menjadikan firman itu Jadi daging Saudara Nah kalau sampai imajinasi Saudara udah dekat Supernatural Tapi tetap gak bisa Yang bikin Supernatural Ini yang bikin saya bertobat Karena sampai level 4 ini Saya dengan anugerah Tuhan Saya harus lakukan Tapi yang 5 ini Aduh saya bilang Tuhan Tolong diantoro Tuhan Perutku masih sangat maju Tuhan Ini berat Tuhan Oke Terusin yang kelima Saudara aku adalah Cerebelum Semua katakan Cerebelum Cerebelum itu Keseimbangan Kenapa ada orang bisa salto Jalan di atas tali Di atas jurang Gak jatuh Bener gak Kita tali di atas sini aja Jatuh Kenapa ada yang nari Bisa ngangkat-ngangkat Gak keselio Saudara aku Itu ternyata Keseimbangan Halo Halo Mau tau rahasianya Gak supernatural Mau tau rahasianya Supernatural Hidup gak boleh terlalu nikmat Kena semua kan Sama kayak gue Saudara aku Saudara aku Saudara lihat bodi saya kan kelihatan Kan masih suka makan gak Saudara aku Ya kita ngaku dosa aja Bukan apa-apa Bedanya Anak saya ini Makannya lebih banyak Bapak Ibu Tapi kenapa saya gak bisa ngomel Karena dia yang masuk Dia keluarin lewat gym Halo Kalau saya masuk Keluarin sebagian Sisanya jadi racun Karena saya gak alirkan Energinya Saudara tau gak Energi yang gak dipakai Dengan baik Akan jadi sisa Lama-lama jadi racun Makanya disini Kata kunjungnya adalah Keseimbangan Kalau anda mau Supernatural Jangan suka Hidup duniawi Pasti gak ada Supernaturalnya Hidupnya udah Keenakan Siapa yang mau Supernatural Tapi juga Sekali-sekali Masih mau enak juga Terserah Kalau saya masih mau Yang penting Seimbang Bisa nangkap ya Kalau kita bisa Seimbang baru Kita akan bisa Yang terakhir Ini belum kotba Ini baru pembukaan Saudara aku ya Jadi baru brand stamp Brand stamp ini Menghubungkan otak Dengan seluruh angkut Jadi kalau kita bisa Lima-lima itu berfungsi Apapun yang kita Perintakan sama tubuh Tubuh akan ikut Diam sih Siapa yang ngerindu Suatu hari Bukan cuma kita berdoa Waktu kita berdoa Tiba-tiba kita Seperti Yesus di gunung Menampakan Badannya bersinar Siapa yang ngerindu Saudara aku Siapa yang ngerindu Seperti Elias Yesus satu hari Lagi berdoa Terbang Saudara aku Tapi begitu terbang Tidak tetap Tidak sombong Begitu badan bersinar Tetap tidak berlagu Saudara aku Begitu mengadakan mujizat Dari surga lagi Turun ke bumi Tetap aja Saudara aku Tidak merasa paling hebat Saya tunjukkan dulu Berapa foto Saudara aku yang kita alami Supaya saudara tahu ya Kesaksian dulu Baru nanti Kotbanya sederhana Kotbanya sebentar Sharingnya kan lama Diskusinya Yuk foto-fotonya ditampilkan Saya tunjukkan aja Supaya saudara Karena kita keluarga Saudara aku Sekali lagi Saya bukan mau pamer Tapi saya ingin bikin Saudara cemburu Benar gak Pahlus kan bilang Allah memakai jalan cemburu Saudara aku Nah saudara tahu ya Ini kita dapat emas Dari surga Dicek 1,26 gram Itu asli Yang berlian juga 0,132 karat Itu asli Siapa yang mau ketika berdoa Bukan cuma emas berlian Semuanya dari surga Bisa turun Siapa yang mau Siapa yang mau Saudara aku Terusin lagi Nah ini tongkat dan patok Dari surga Saudara tahu ya Tongkatnya kalau saya dapat Ibu Panglima dapat Saudara aku Tapi patok Maaf baru saya yang dapat Anda belum dapat Ya doa sendiri Saudara aku ya Siapa yang percaya Tuhan Itu gak pernah pilih kasih Saudara aku Kita terusin lagi Terusin lagi Nanti saya jelaskan dikit Nah next Next Ini semua asli emasnya Saudara aku ya Ini mana dari surga Siapa yang mau terima Mana dari surga Saudara aku Percaya gak Kalau Tuhan aja Kalau kahal aja bisa ngalami Anda pasti bisa ngalami juga Yang percaya Beri tepuk tangan buat Tuhan Kalau Anda percaya Saudara aku Tinggal Anda mengerti aja Bagaimana frekuensi Ini madu dari surga Lihat saudara aku ya Madu ini keren banget Saudara aku ya Bahkan madu yang kuning Ini next Itu ada permata dari surga Kita lihat Udah sekarang jadi hitam Nah madunya dari kuning Jadi hitam Saudara aku Dan hitam itu makin canggih Nah ini madu hitamnya Terus next Next Nah ini saudara lihat ya Kalau lagi doa itu Dulu Yang ini Ini jidatnya ada Lihat baca hurufnya gak Saudara percaya gak Ini gak tiba-tiba orang doa Tiba-tiba disemir jidatnya Siapa yang percaya gak Saya percaya Dia dipegang malekat Saudara dahinya tangannya Tangannya itu ada tanda hey Saudara aku Tanda anugerah Dahinya ada taf Itu tanda daripada destiny Atau salib Saudara bagi Tuhan Hal gini itu sangat mudah Next Next lagi Nah ini saudara Yang terakhir Waktu syafu'ot Saudara aku Tuhan turunkan lewat tangan Adik rohani saya Minyak kuning Dan minyak hijau Kalau enaknya kita Kahal itu dapat anugerah Bapak Ibu Gerja lain kotbah Kalau kita setiap kali Dapat pawahyuan Setelah itu Dapat kenyataan Siapa yang mengalami Siapa yang mengalami Kan udah mulai bangkit ya Jemburunya ya Mulai pengen gak Sekali lagi Tapi kita gak ngejar ini Itu saudara-saudara Karena Alkitab berkata Tanda-tanda ini Akan Menyertai Asal anda tulus Anda merendahkan diri Mau belajar Mau belajar mengenai Energi Tuhan Mau belajar mengenai Frekuensinya Mengenai gelombang Maka anda akan Mulai ngalami Karena kalau saya Mau ngomong jujur Ini bukan saudara bangga Saya ngomong jujur Energi yang Tuhan percayakan Buat ibu panglima Masih jauh lebih besar Daripada energi Tuhan percayakan Nama saya Halo Saya bisa bedakan Mungkin saudara gak bisa bedakan Harusnya bisa lah Saudara-saudara Frekuensi itu Gak bisa dibohongin Halo Cuman kita kahal Dapat anugerah Pak bu Kabel kita lebih besar Ketika saya berdoa Buat batera Karena kan kita pernah Kerjasama kan Untuk YRM ini bu Batera ini Banyak Kuasanya besar Listriknya Kalau tegangan listrik Voltaser tinggi Maaf ya Jangan tersinggung ya Kalau marah boleh Terserah saya gak mikirin Saya harus ngomong kebenaran Listriknya tinggi Tegangan voltaser tinggi Cuman kabelnya Pas-pasan Enggak bocor Enggak konslet Tapi artinya apa Gini loh Tuhan mau double voltaser Gampang gak Tuhan mau ngasih kuasa Yang lebih jauh Dasarnya gampang gak Gampang Tapi kalau kabelnya Gak cukup Kebakar tengi Dan bikin kebakaran Siapa yang mau belajar Tuhan ajaran kerendahan hati Dan kemudian hati Yang lebih lagi Ketika kita belajar Disingkapkan Saya ini setiap kali Disingkapkan firman Saudara aku Saya ngomong sama Tuhan Tuhan terima kasih ya Saya itu gak tau apa-apa Memang gak tau apa-apa Kalau saudara tanya Mengenai otak ini Dua minggu lalu Saya gak tanya anak saya Bu saya waktu renungkan firman Orang tuh liat ini hasilnya Waktu saya renungkan Sampai stres-stres Ingat jadi Tuhan ngomong nih Ini energi nih Harus dari otak Otak itu apa ya Otak dimana ya Otak manusia berapa persen Stres Bapak Ibu Tapi begitu berdoa Dengan benar Waktu dapat energi Tuhan Kelombang Tuhan Tuhan bilang Buka ini Dan Tuhan kasih pengertian Gampang banget itu Hari ini saya bisa kotba Tanpa slide Kalau cuma namanya Frontal loop Temporal loop Parietal loop Ocipital loop Saudara aku cerebilum Sama brainstem Saya udah bisa kotba Tanpa melihat Saudara Karena itu Tuhan anugerahkan Halo Boleh gak sekarang Saya ngomong lebih dalam lagi Mengenai firman hari ini Saudara aku Ya Mau gak belajar tentang tongkat Allah Siapa yang mau belajar Saudara mau tongkat Musa Tongkat Yaakub atau tongkat Allah Tanggunglah tongkat Allah aja ya Mateh Elohim Next Silahkan Silahkan Saudara aku Karena waktu kita gak ngerti Kita gak ngerti Next Saya gak tau Tongkatnya ada dimana Kalau boleh tau yang punya ibu Ada ya Siapa yang pegang Yang pegang Ada gak Enggak tongkatnya ada gak Di bawah gak Oh puji Tuhan Anda siap-siap Karena gini Saudara aku Gini-gini Saya jelasin dulu Siapa yang percaya Tongkat emas ini Adalah anugerah Tuhan Buat kita Kalau buat saya Saudara aku ya Gak penting Lewat siapa Tuhan berikan Yang penting Yang Tuhan Mau berikan ke saya Nyampe ke saya Udah dibawa Tapi hari ini Kita gak usah Angkat permata bu Nanti angkat tongkat Nanti sebentar Tuhan Ibu siap-siap bu nanti Dan Kak Jo siap-siap Kalau ketika nanti Anda mengerti energi Tuhan Akan dialirkan Nanti saya cerita Jemaat saya Anak-anak saya Begitu mereka percaya Waktu saya Dapat tongkat dari surga Mereka percaya Mereka juga Dapat tongkat dari surga Walaupun mereka Belum langsung real Masih penglihatan Tapi mereka bisa Mengalami frekuensinya Gelombangnya dan energinya Nangkep saudara aku Ya disini saudara aku Jadi kita lihat Ini tongkat Allah dulu Next Jangan ini dulu Next dulu Firmannya Coba saya buktikan dulu Oke Kita lihat dulu aja Kita buka keluaran pasal 3 dulu Yuk kita buka alkitab Saudara aku Jangan ini Kalau slide keenakan Saya gak tahu ada gak di slide-nya Keluaran pasal 3 Kita lihat dulu ya Mengenai tongkat Ini tongkat ini Tongkat apa saudara aku Yang Tuhan katakan kepada Musa Keluaran pasal 4 maksudnya ya Setelah keluaran pasal 4 Coba kita lihat bersama-sama Saudara aku Nih Ayat 17 Oh ya ini udah ada Oke ya Kita baca bersama Ayat 17 aja Satu Dua Tiga Lihat Alkitab ngomong apa Tuhan ngomong sama Musa Dan bawalah Tongkat ini Di tanganmu Perhatikan saudara aku Yang harus Kau pakai Untuk Membuat tanda-tanda mujizat Oh ternyata Harry Potter tuh Nyonton dari Alkitab Tapi kalau kita bilang Harry Potter sesat Tadi siapa yang tahu Energi gak ada yang sesat Energi gak ada yang negatif Semua energi punya Tuhan Kalau setan bisa mencuri Itu tetap energi Tuhan Anak setan bisa pakai Itu tetap energi Tuhan Saya percaya Kalau kita anak Tuhan Harusnya kita bisa pakai energi Tuhan Nah tongkat Allah disini Kalau saudara lihat Ini saudara lihat ya Kemudian Musa ayat 20 Katakan mengajak istri dan anaknya Laki-laki Lalu menaikkan mereka Ke atas keledai Dan ia kembali ke Tanah Mesir Dan tongkat Allah Kalau ini bukan tongkat Allah Berarti Musa bohong Kok diam sih saudara lihat ya Gini-gini otak kanan aja Otak kanan Saya ajarkan otak kanan dulu Kalau Mahanaim dan Kahal aja dapat tongkat Kira-kira Musa dapat tongkatnya Kok diam sih Kalau yang Ya kalau Mahanaim mungkin masih luar biasa Kahal kan gak luar biasa Orang seperti saya Tuhan kasih tongkat Emas asli dari surga Yang dalam dimensi roh itu Panjangnya sepeter Begitu dalam bumi Panjangnya segitu Kalau saya aja dapat tongkat dari surga Kira-kira Musa bisa dapat tongkat dari surga Enggak Enggak masuk akal Kalau Musa gak dapat tongkat dari surga Bahkan nanti saudara belajari Waktu perang sama Amalek Saudara Musa kata Aku naik ke gunung Aku pegang tongkat Allah Itu kemenangan karena tongkat Allah dibawa Saudara Jadi tongkat Allah ini adalah Ternyata kalau saudara belajar Itu caranya Tuhan Mengalirkan energinya Kepada orang pilihannya Lewat namanya tongkat Atau mate Nah kita sekarang boleh mate Saya jelaskan dulu Nah Ibrani itu kerennya Kalau Ibrani itu setiap huruf ada artinya Saudaraku Mate Itu berasal daripada tiga huruf Mem Dikeluarkan Pohonan yang mate Dan kemudian Ted Dan kemudian Hey Mem itu mengalir Ted itu kepenuhan Hey itu kehidupan Halo Siapa yang mau belajar mengalirkan kepenuhan kehidupan Kenapa kita perlu doa setiap hari Mendalami firman Melayani apapun yang Tuhan Melakukan apapun yang suruh Kita lagi belajar mengalirkan kehidupan Yang Tuhan alirkan dalam hidup kita Halo Sekalipun mungkin saudara belum terima yang Just money Siapa yang berkata saudara juga Terima tongkat yang rohani Saudaraku Dan hari ini sebentar nanti Bukan saya Saya gak bisa Otorisa Tuhan dong meminta nanti Ibu Iin Dan timnya Yang terserah nanti Ibu Panglima dapat Mengaktifkan supaya saudara semua Terima tongkat dari surga Sehariannya cuma satu Kalau Anda terima tongkat Anda harus mulai latihan Saudaraku Kok gak ada yang amin Saudaraku Saya pernah punya latihan Saudaraku Latihan jangan orang batuk Orang pilek Itu gak seru Saudaraku Orang batuk pilek Gak usah didoain Suruh tidur aja sembuh Saudaraku Siapa yang mau mulai melakukan itu Mulai nyari orang Semakin keras penyakitnya Makin bagus Saudaraku Dan sekarang itu Corona paling bagus Saudaraku Dan bukan cuman doakan dari video Datangin Saudaraku Wah sudah ya Cuman habis ini akan lebih dasar Karena terima tongkat Tuhan Amin Beri tepuk tangan buat Tuhan Kalau mau terima tongkat Tuhan Nah kita Nah kita baca Sebenarnya kitab orang jujur Karena saudara pintar Saya gak usah lama-lama Kitab orang jujur Bentar lagi saya akan akhiri Saudaraku ya Coba kitab orang jujur Kita buka Nah kita lihat Ternyata tongkat itu Bukan sebarang tongkat Kita lihat ya Sesudah itu Mose atau Musa Pergi ke rumah Ke kebun Reuel Atau Rehule Yitro Yang ada di belakang rumah Ya diklik Dan disana dikatakan Ia berdoa kepada Yahweh Elohimnya Yang telah melakukan keajaiban Yang dasyat kepadanya Dan terjadilah Sementara ia berdoa Perhatikan Ia melihat keseberangnya Dan lihatlah sebuah tongkat safir Ditempatkan di tanah Yang ditanamkan di tengah-tengah kebun Musa mendekati tongkat itu Dan dia memperhatikan Dan lihatlah Nama Yahweh Elohim Segenap pasukan tentara Tertera di atasnya Tertulis dan timbul di atas tongkat Next Saudaraku Dia membacanya Dan mengulurkan tangannya Dan mencabutnya Seperti sebatang pohon dari belukar Dan tongkat itu Berpindah ke tangannya Jadi kalau saudara pernah nonton film Raja Arthur Nyabut pedang Itu semua nyontoh dari Alkitab Saudaraku Cuman kita aja Alkitabnya Ya maaf saudara 66 kitab Kok diem sih saudaraku Siapa yang percaya ini Yang ngarang bukan Biantoro Tahu kan Yang ngarang bukan Biantoro kan Nah kita lihat lagi saudaraku Inilah tongkat Yang dengannya Seluruh pekerjaan Elohim Kita dilakukan Setelah dia menciptakan Surga dan bumi Dan seluruh isinya Lautan sungai Dan semua ikannya Perhatikan ayat 43 Ketika Elohim Mengusir Adam Dari taman Eden Ia mengambil tongkat Di tangannya Dan pergi Mengolah tanah Dari mana ia diambil Saudara pernah bayangin gak Waktu Adam berdosa Kan tanah terkutuk Satu orang mengerjakan tanah Gitu gede Kalau gak punya otoritas Tuhan Dari mana saudaraku Kalau gak ada supernatural Gak mungkin bisa Ternyata supernatural itu Dari mana Tongkat otoritas Yang Tuhan berikan Yang saudara sekarang Sudah terima Dan ayat 44 Seperti dikatakan Dan tongkatnya diturunkan Kepada siapa Nuh Dan diberikan kepada Shem Dan keturunannya Hingga sampai ke tangan Abraham Orang Ibrani Next Ketika Abraham telah Memberikan segalanya Yang dia miliki Kepada putranya Hitsak atau Isak Dia juga memberikan Kepadanya tongkat Berarti tongkatnya sama Saudara Yaakub Dan kemudian ketika Yaakub melarikan diri Dari padan Aram Ia membawanya di tangannya Dan ketika ia kembali Kepada ayahnya Ia tidak meninggalkannya Yaakub Selalu berpegang Pada tongkat Allah Ini bukan jimat Saudara Tapi ini adalah tanda Bagaimana Tuhan Mengutus dia Untuk melakukan Semua tanda ajaib Bahkan abad 47 ini Saudara lihat Saudara yang bikin sedih Mulai sekarang Juga ketika ia turun ke Mesir Ia membawanya di tangannya Dan memberikannya Kepada siapa Yusuf Saudara lihat Satu bagian Lebih banyak daripada Saudaranya Karena yang telah Mengambilnya dengan paksa Dari saudaranya Esau Artinya Dari Yaakub Dikasih ke Yusuf Tapi kita lihat Next Apa yang Yusuf lakukan Setelah Kebaktian Yusuf Maka para Bangsawan Mesir Datang ke rumah Yusuf Dan tongkat itu Sampai ke tangan Rewel Orang Midian Mertua Musa Dan ketika ia pergi ke Mesir Ia membawanya di tangannya Dan memancapkannya Di kebunnya Semua orang Gaga perkasa Berusaha mencabutnya Ketika mereka berusaha keras Mendapatkan Ziporah putrinya Namun mereka tidak berhasil Jadi tongkat itu tetap tertancap di kebun Rewel Sehingga datanglah dia yang berhak atasnya Dan mengambilnya Dan ketika Rewel melihat tongkat itu Ada di tangan Musi Ia takjub akannya Dan ia memberikan kepadanya putrinya Ziporah Sebagai istri Supranatural gak saudara? Ini bukan tongkat biasa Tongkat supranatural saudara Ayat yang terakhir Mengenai Yaakub Kita lihat Ketika saya buktikan Di Alkitab Ketika Yaakub Menyeberangi Yordan Dia katakan apa? Next yang terakhir ada ayatnya Kita lihat dulu saudara Semua ayatnya itu ada ditulis di Alkitab Cuma memang tersembunyi Kalau gak ada selidik Gak tahu Terus tentang Yaakub Menyeberangi Yordan Ada gak? Awal ya Lebih awal Tolong dicari di multimedia nya Saya lupa ayatnya saudara Sebelumnya Tolong Terus sebelumnya 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 ini Sebelum kita porang jujur Nah ini saudara Perhatikan kejadian 32 ayat 10 Ayat yang terakhir buat kita pagi hari ini Yaakub ngomong apa ketika dia berdoa sama Tuhan? Ini Yaakub loh Jadi buktikan saya gak ngarang saudara Sekali-kali aku tidak layak Untuk menerima kasih dan kesetiaan Siapa yang percaya Kita juga gak layak Kita orang yang tahu diri Bukan karena kuat Bukan karena gagah kita Bukan karena kehebatan Bukan karena usaha kita Tapi kalau Tuhan Ngasih tongkat itu Kepada Kahal Dan Tuhan ngasih itu tongkat juga Kepada ibu ini Dan kepada mana ini Berarti itu anugerah terbesar Dan Yaakub katakan Demikian buka hati Sebab aku hanya membawa Tongkatku Pada waktu menyebrangi sungai Yordan Suruh tahu yang terakhir disebabkan Sungai Yordan Suruh tahu bahwa Gilgal tempat bertobat Betel tempat berdoa Jericho tempat berperang Tapi Yordan tempat kemenangan Siapa yang hari ini mau kemenangan yang dipastikan sama Tuhan Hadir Tuhan manil kuat Suruh siapa yang mau hari ini menerima tongkat juga dari surga Ketika saya katakan kepada anak-anak saya di Kahal Kalian percaya gak Kalian itu anak-anak papi Biantoro Yang di Kahal Waktu mereka percaya mereka anak saya Saya percaya Saya tanya Percayakah kamu Kalau saya sebagai bapak rohani dapat Berarti semua anak rohani dapat warisan Siapa anda disini Anda anak-anak daripada manaim Anak-anak Tuhan lewat manaim Adalah anak daripada ibu Angkat-angkat tinggi-tinggi Siapa yang mau berita Menerima tongkat Orang-angkat itu bangkit berdiri sekarang Musen maju ke depan Tolong saya undang dengan hormat ibu Dan semua tim Silahkan ibu yang dapat Dengan tongkat Mengangkat tongkat itu di tangan Saudara percaya gak Ketika Tuhan memakai Musa Membelah laut merah Dia bukan gini loh saudara Saudara perhatikan sebentar Musa bukan segera angkat tangan Dan Tuhan bela sendiri Kalau gitu gak seru saudara Itu namanya bukan kerjasama Saudara tau gak Ketika Tuhan belah laut mesir Lewat tongkat Musa Kan Musa suruh angkat tongkat ya Betul-betul saudara Saudara saya mau berikan Saudara imajinasi baru Dulu waktu saya baca itu Saya kira Musa cuma angkat tangan Dan Tuhan belah mesir Belah laut merah maksudnya Kan gak seru kalau gitu Saudara tau yang terjadi Waktu Musa angkat tongkatnya Energi surga Dialirkan ke tongkat itu Dan dari tongkat itu keluar Cahaya, sinar, kekuatan, energi, gelombang, frekuensi Yang membelah laut merah Siapa mau terima kuasa yang sama Angkat kedua tanganmu Jangan lupa like, share dan subscribe ya